Allah menganugerahkan kepada kita lisan ini untuk dijaga, untuk berkata yang sopan, santun, ramah pada orang, tidak berkata kasar, tidak digunakan untuk mempitnah orang, untuk menggibah orang, untuk mendolimi orang, untuk menyakiti orang. Tidak boleh lisan digunakan seperti itu. Lisan digunakan dengan mengucapkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang memotivasi orang lain, yang menginspirasi orang lain. Tidak saling mengejek, tidak digunakan lisan untuk menghina orang, merendahkan orang, begitu. Makanya, selamatnya manusia itu karena lisannya, dia ingin di depan orang, ingin kesannya baik, tetapi dengan cara mempitnah orang, lisannya misalkan dengan cara menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya, itu kan tidak baik. Yang jelas, lidah ini memang tidak bertulang, tetapi meskipun tidak bertulang, jagalah dengan baik. Pepatah Arab bilang, Kalau pedang lukai tubuh, masihlah ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.